Setelah jawab ras nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPURI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter.TV, di mana dua ahli lainnya, yakni Zainal Arifin Mohtar dan Pevitri Susanti. Ditegah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kedati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya, di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada trend. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenerin. Maka dibenerin. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berpaya. Aneh juga, KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah. Kenapa mereka tidak bisa men-check TPS-nya. Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spot-nya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang berjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan ceritakan. Terima kasih.